Seorang anak buah kapal ditemukan tidak bernyawa setelah terjatuh dari kapalnya di Sugai, Kali Adam, Penjaringan Jakarta Utara. Korban terjatuh akibat terpleset saat mendirikan tindak di kapalnya. Dengan menggunakan kapal karet, tim Sargabungan menyisir di sekitaran lokasi terjatuhnya seorang ABK di aliran Muara Kali Angke, Penjaringan Jakarta Utara. Setelah sekian lama pencarian dengan cara melakukan penyelaman, akhirnya tim Sargabungan menemukan jasad korban. Jasad korban ditemukan tenggelam kedalaman 4 meter. Tim Sargabungan sempat menemui kesulitan lantaran arus sungai dan air yang geruk. Sebelumnya korban terjatuh saat mendirikan tenda di kapalnya sebagai antisipasi hujan. Meski sempat dilakukan pencarian awal, korban tidak kunjung ditemukan. Kurang lebih 5 meter dari jarak dari lokasi korban terjatuh. Untuk kendala yang dihadapi oleh tim Sargabungan yaitu arus memang pada saat hari kedua mulai kencang. Dan arus bawah tim penyelam juga lumayan kencang. Rencananya jenazah korban langsung dibawa ke kampung halaman yang di Tegal, Jawa Tengah untuk dikebumikan. Dari Jakarta Rizky Falupi, Ayus Melaporken.